Karena jika persilangannya masih satu darah itu bisa mengakibatkan kecacatan biasanya Oh kecacatan fisik ya mas ya Iya kecacatan fisik Kecacatan fisik teman-teman Organ tubuh biasanya ada yang kurang di dalamnya Jadi memang cenderung lebih beresiko ya mas ya untuk perkawinan sejarah gitu ya mas ya Lebih baik Pasang ini mas ini sepasang kira-kira harganya berapa ini mas Kalau yang ini sepasang sekitar 150 yang ini Sekitar 150 ini teman-teman harga sepasang ini baru lepas sapi ya mas ya Mas mungkin ini boleh sedikit tanya mas tentang pakannya mas Untuk pakan saya untuk pakan pokoknya pakai ini daun wortel Pakannya daun wortel Ini pakan pokok di daerah sini mas Di daerah sini khususnya Kan sekarang sudah ada yang lebih modern mas katanya yang pakai konsentrat atau Pelet Jenis pelet itu bagaimana mas sudah pernah nyoba atau belum mas Kalau untuk pelet saya belum pernah nyoba Oh belum pernah nyoba Dikarenakan disini banyak sekali yang namanya daun Daun wortel Oh jadi kalau untuk di daerah sini memang banyak sekali makanan alami untuk si kelinci ini ya mas ya Jadi tidak perlu lagi untuk membeli makanan instan lainnya Dan untuk campurannya saya pakai rumput Oh untuk campuran ini daun wortelnya memakai rumput apa ini mas namanya mas Ini rumputnya banyak makannya ada tembaga Jadi ini dicampur-campur ya mas ya Ada orang aring ada suket geduk ini dan ada juga damile suket damile suket damile katanya itu teman-teman Ini jadi rumputnya rumput liar ya mas ya Iya rumput liar Enggak seperti rumput-rumput yang dibuat diberikan makan kepada sapi atau mungkin domba-domba itu kan Ada rumput odot, rumput gajah, rumput pakcong dan lainnya ya mas ya Lebih bagus untuk rumput liarnya teman-teman Untuk pemberian pakannya ini mas Untuk pemberian pakannya sehari diberikan makan berapa kali mas? Dua kali Dua kali Waktunya kapan saja itu mas? Jam 8 pagi sama jam 8 malam Oh setiap jam 8 pagi dan 8 malam ya mas ya Cukup dua kali Cukup dua kali Oh ini saya melihat anakan klinci yang masih kecil-kecil sekali ini mas Ini untuk usianya kurang lebih berapa minggu ini mas? Itu sekitar 23 hari ini Oh 23 hari jadi kurang lebih masih usia 3 minggu ini teman-teman Ini untuk jenis apa saja ini mas? Ini warnanya yang ini keluar broken black Yang ini black solid Oh black solid yang full hitam Ini broken caster Broken caster Berarti untuk warnanya ada penyebutan tersendiri ya mas ya Iya Baru yang full hitam gini Ini diistilahkan kalau di ayam itu kan namanya ayam cemani ya mas ya Kalau untuk klinci jenis rek ini namanya black solid teman-teman Umur kurang lebih 3 minggu Untuk anakan klinci mas Jika sudah memasuki masa birahi atau kawin Itu minimalnya usia berapa bulan mas untuk yang calon indukan tina ya Tina itu minimal 5 bulan Usia minimal 5 bulan itu sudah siap dikawinkan ya mas Siap dikawinkan untuk usia 5 bulan Kemudian untuk usia kandungan ini mas Semenjak dikawinkan dengan pejantan Usia kandungan di dalam perut itu Kurang lebih berapa bulan mas? Itu sekitar 1 bulan 1 bulan saja mas? 1 bulan Waduh cepat sekali nih teman-teman 1 bulan sudah bisa melahirkan Jadi misalnya sekarang tanggal 21 Kawin ini mas? Iya Berarti untuk tanggal 21 bulan depan itu sudah lahir mas? Sudah lahir Biasanya kalau telat sekitar 1 hari Oh itu telat? 31 hari atau 30 hari gitu Itu telat-telatnya itu mas 31 hari sudah melahirkan Jadi untuk pemula ya mungkin ini Ini bisa dijadikan sebuah Wira usaha ya mas ya? Karena ini sangat prospek sekali teman-teman Prosesnya sangat cepat Prosesnya sangat cepat Mungkin yang sedikit Menghambat waktunya Adalah untuk Pembesarannya ya mas ya Semenjak lahir pembesarannya memang agak Lama Ini usia Berapa tadi ini mas? Yang ini 1 bulan 1 bulan Usia 1 bulan masih segini teman-teman Jadi Kalau untuk Breeding Masih menunggu 4 bulan lagi ini ya mas ya Untuk siap dikawinkan Kemudian untuk Bobot mas Bobot berat badan Kelinci jenis rek Yang sudah dewasa Itu Minimal maksimalnya Berapa Kilogram mas Untuk beratnya mas? Untuk Indukannya Di sini Itu berat Kalau yang sudah Indukkan Mencapai 4 kilo Mencapai 4 kilo Itu usia Sudah Relatif tua Atau masih Dibilang muda mas? Itu Sekitar umur Satu tahunan lah Umur satu tahun Berarti Ya Masih setengah bayah Istilahnya ya mas ya Masih setengah bayah Jadi Bisa mencapai 4 kilo Indukannya mas Kalau untuk pejantan mas? Pejantan Sama mas Jadi tidak Berbeda jauh ya mas ya? Ya paling Selisih Sekitar berapa on Jadi perbedaannya Tidak terlalu Signifikan teman-teman Itu masih ada Anakan yang Di dalam Anakannya Masih ada yang di dalam Berarti Tidak cuma 5 ekor Ini teman-teman 6 Berarti ada 6 ekor Ini Dan indukannya juga Nurut sekali Jinak sekali Walaupun anaknya Diambil pun Tidak memiliki Perasaan kehilangan Sama sekali Ini untuk Indukannya ya mas ya? Jadi kembali lagi mas Untuk Bobot berat badan Si kelinci jenis Rek ini Memang Cenderung Relatif Kecil ya mas Dibilang Dibandingkan dengan Jenis-jenis Flam Atau Germany Giant Gitu Memang Untuk jenis Rek memang Cenderung Cenderung Lebih kecil Seperti halnya Kelinci Lokal Untuk daerah sini ya mas ya? Berat Berat badannya Tidak terlalu Berbeda jauh Berkisar Di antara 3 sampai 4,5 kilo Gitu ya mas ya? Iya Untuk usia kelinci Yang sudah Beranjak Dewasa Teman-teman Ini untuk Harga Penjualan Sepasang Kelinci Yang baru Lepas sapih Kurang lebih Harganya Mencapai berapa ini mas? Mulai Dari Sepasang 100 ribu 150 ribu Dan Sepasang 200 Juga ada Oh jadi Untuk yang sapian Bervarian Macam ini teman-teman Untuk harganya Untuk yang harga 100 ribu Sepasang Yang Bagaimana ini mas? Ciri-cirinya mas? Contohnya ini Itu yang full Hitam Untuk warna Kalau jenis ini Tidak pengaruh Warnanya Jenis Rack Ini mas ya? Tidak pengaruh Tidak pengaruh Dengan Harga Gitu ya? Iya Masih relatif Sama Harganya Untuk yang Warna Ini misalkan Sepasang Ini mas Sepasang Kira-kira harganya Berapa ini mas? Kalau yang ini Sepasang Sekitar 150 Yang ini Sekitar 150 Ini teman-teman Harga Sepasang Ini baru Lepas sapi ya mas ya? Iya Baru Lepas sapi Jadi Kalau untuk Teman-teman Bila berminat Untuk Budidaya Kelinci Atau Mulai Berternah Kelinci Saya sarankan Untuk membeli Yang Baru Lepas sapi Karena harganya Masih relatif Murah Gitu ya mas ya? Iya Mungkin ada Nomor HP-nya Yang bisa dihubungi mas? Oh iya Untuk pemula Untuk WA-nya 085 085 602 241 602 41 7010 7010 Jadi Ini Teman-teman Nomor WA-nya Bagi Teman-teman Yang berminat Dengan Kelinci Kelinci Peliharaannya Mas Ngasim Silahkan Hubungi Saja Nomor Beliau Bila Teman-teman Berminat Dengan Kelinci Kelinci Beliau Teman-teman Mungkin ada Sedikit Pesan Atau Kesan Untuk Para Pemula Yang Ingin Memulai Berternak Mas Agar Lebih Semangat Mungkin ada Sedikit Motivansinya Dari mas Untuk Pesan Para Yang Mau Berternak Itu Yang Pertama Kalau Berternak Kelinci Itu Yang Pertama Yang Jelas Kalau Di Kawasan Sini Itu Pakannya Sudah Tidak Beli Jadi Tidak Perlu Memikirkan Untung Dan Ruginya Pasti Untung Karena Disini Makanannya Sudah Tidak Beli Kelincinya Juga Terus Beranak Terus Jadi Itu Saya Terima Kasih Mas Mungkin Video Kali Ini Cukup Sekian Mas Terima Kasih Untuk Waktunya Sudah Merepotkan Bahkan Mungkin Mengganggu Waktunya Mas Ngasim Jadi Gitu Teman Teman Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Review Kandang Kelinci Milik Mas Ngasim Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Like Share Comment Dan Yang Paling Penting Subscribe Teman Teman Dan Aktifkan Lonceng Untuk Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari Channel Hopi Dolan Term識 Son到 Ter止 Flan eks Twenty Gel Century Terima kasih.